Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Kalian pada tau belum hari ini hari apa? Ya, hari ini adalah hari bahasa Arab sedunia Mengapa demikian? Karena pada tanggal 18 Desember 1973, bahasa Arab terus minta daftar dan menjadi bahasa internasional Dan ini adalah hari bahasa Arab yang keempat Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Perkenalkan, kami dari Angkota Ekstra Kulikular Bahasa Arab SPK SMN Banua, Kalimantan Selatan Tahukah kalian? Tepat pada 18 Desember 1973, bahasa Arab ditetapkan oleh United Nations International Scientific Uncovered Organization atau UNESCO Sebagai bahasa resmi internasional ke-6 Oleh karena itu tidak masalah jika pada hari ini ditetapkan menjadi hari bahasa Arab sedunia Bahasa Arab adalah bahasa resmi dari 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan di dalam Alhamdulillah Semasa abad pertengahan, bahasa Arab juga merupakan alat utama budaya terutama dalam sains, matematika dan filsafat yang menyebabkan banyak bahasa Eropa turun meminjam banyak kosong kata dari bahasa Arab Untuk memperingati hari bahasa Arab sedunia pada 18 Desember 2020 ini, kami mengucapkan Selamat hari bahasa Arab sedunia Happy World Arabic Day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh